Intro Himpunan Mahasiswa Sastra Arab Himasa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pejajaran Jatinangor, Sumedang mengadakan acara Arab Fest yang dilaksanakan di sekitar Fakultas Ilmu Budaya Acara ini diadakan setiap 2 tahun sekali pada tahun ini mengambil tema Gelora Sahara di Tanah Legenda Selamat sore saudara saat ini saya sedang berada di Arab Fest yaitu acara Festival Budaya dan Olimpiade Kearaban yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sastra Arab di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pejajaran acara ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan tahun ini merupakan yang ketiga kalinya kali ini tema yang diangkat adalah Gelora Sahara di Tanah Legenda acara dilaksanakan selama 5 hari secara berturut-turut mulai dari tanggal 26 November lalu dengan menghadirkan berbagai rangkaian acara saat ini saya sudah bersama dengan ketua panitia dari Arab Fest yaitu Ainur Rido Selamat sore Kang Ainur bisa tolong dijelaskan kenapa tema yang dipilih adalah Gelora Sahara di Tanah Legenda kami mengambil tema apa? mengambil tema Gelora Sahara di Tanah Legenda nah kami ingin yang pertama itu ingin membumikan dan ingin memberikan pengetahuan buat teman-teman baik itu mahasiswa ataupun masyarakat sekitar ataupun para peserta yang ada bahwasannya kita di Tanah Legenda yang notabene itu bisa kita katakan di Tanah Sunda khususnya di Tanah Bagian Anggaplah Bandung atau Semedang di Sinjiti Nangor di sana ada potensi dari mahasiswa sastra Arab yang bisa menyebarkan rasa keingin tahuan dan rasa cita terhadap bahasa Arab pada hari keempat Rabu 29 November diantaranya yaitu lomba debat bahasa Arab kontes menyanyi lagu berbahasa Arab atau Arab Idol lomba baca puisi dan lomba makan kebat semua lomba dibagi ke dalam tiga kategori yaitu kategori untuk siswa sejauh barat dan Madura mahasiswa untuk se-Indonesia dan ada pula kategori umum saudara saat ini saya sedang bersama salah satu peserta dari Arab West dan ada pula kategori umum yang namanya siapa? Untuk saran, saya belum ada kepikiran saran, soalnya hasilnya sudah bagus banget, sudah tersusun rapi, sudah lama diancang-ancang, jadi insya Allah gak ada. Sekian wawancara saya dengan salah satu peserta di Arabes, saya Lia Elita, melaporkan dari Semedang kembali ke studio.